Hai ketemu lagi kali ini saya akan membahas tentang penggunaan software Cubase Pro 13 bagi kalian yang baru mau mulai memakainya mungkin ini video yang tepat untuk kalian jadi kita buka dulu Cubase 13 nya kita tunggu dia loading untuk VST dan VST instrumen yang sudah terinstall di komputer saya nanti akan muncul Windows seperti ini hal yang pertama kita cari adalah koneksi ke soundcard jadi kita masuk ke tab studio habis itu ada kita cari studio setup dari sini kita pilih disini untuk soundcard yang saya pakai Audien USB Audio Driver jadi di audio system kita pilih itu klik switch setelah itu ok ada di bawah nah setelah itu ke studio lagi untuk koneksi jadi kita routing disini input dari DAW jadi soundcard kita punya 2 input mono jadi mono in 1 nanti akan diarahkan ke input analog 1 seperti ini mono in 2 juga kita arahkan ke input analog 2 jadi sudah terhubung antara soundcard dan DAW kita setelah itu kita buat project mulai dengan empty setelah itu kita cari drive dimana kita akan menyimpan saya menyimpan di D karena saya sudah buat folder yang ada namanya project saya klik disana lalu saya buat new folder jadi setiap kita buat project wajib untuk membuat folder baru sehingga audio-audio yang kita rekam akan tersimpan di satu project yang sama lalu select folder setelah itu tampilan akan seperti ini kita lalu membuat tracknya yang saya buat pertama itu track MIDI kita add instrument track lalu kita pilih instrumentnya apa yang MIDI nya saya pilih Helion A6 lalu klik add track maka muncul track seperti ini ini track instrument yang ada MIDI instrumentnya untuk melihat MIDI instrument kita cari lambang seperti gambar piano ini kita klik lalu akan muncul instrumentnya nah muncullah seperti ini saya pilih piano untuk suaranya lalu kita coba suaranya sekarang nah sudah bunyi dia jadi untuk MIDI itu kita bisa buat nadanya menggunakan MIDI controller atau kalau belum punya kita bisa pilih gambar pensil ini seperti ini draw jadi kita bisa gambar dia nada-nadanya di dalam piano roll cara membuatnya kita pilih pensil lalu klik drag di tracknya setelah itu pindah lagi ke panah kita klik dua kali maka muncul piano roll seperti ini jadi disini kita bisa membuat nadanya dengan menggambar kita coba ya klik tahan lalu drag kalau semakin panjang berarti sustainnya semakin lama seperti ini ya kita bisa buat sesuai kebutuhannya nah seperti ini misalnya saya buat dige crash tapi saya mau nadanya itu dige berarti kita bisa turunkan dengan tarik atau kita bisa pakai di keyboard itu panah turun klik nadanya lalu panah turun itu bisa turun dia lalu kalau kita mau menduplikat kita bisa select all seperti ini jadi dia berubah menjadi hitam lalu kita bisa duplikat dengan shortcut ctrl D jadi di keyboard kita pencet ctrl D maka dia akan menduplikat nada yang telah terselect setelah itu kita rapikan dikit kita bisa geser ya seperti ini lalu kita dengar bunyinya seperti ini sekarang kita akan merekam audio track jadi kita add audio track seperti ini klik kanan add audio track lalu kita pilih mono karena sumbernya adalah microphone yang satu channel setelah itu akan muncul audio track seperti itu kita cek kembali inputnya sudah di mono in jadi kita aktifkan tombol record yang merah itu tombol record terus yang sebelahnya itu untuk monitoring jadi kita bisa melihat bahwa sinyal dari microphone sudah masuk di audio track kita bisa ganti namanya klik dua kali di bagian ini lalu kita ketik seperti ini saya ketik mic kita coba record setelah itu kalau kita mau menambahkan equalizer gate compressor ada di sebelah sini jadi jadi kalau instrument ada di icon yang seperti piano ini kalau di audio track ada icon seperti huruf E itu itu edit channel setting itu bisa kita klik akan muncul windows baru seperti ini ini sudah kelihatan equalizer compressor gate dan ada tools-tools lainnya kalau equalizer klik ini akan muncul equalizer nya nah set ini kita bisa pilih frekuensinya mau adjust atau mau di cut bisa dipilih-pilih jadi setelah kita selesai record waktunya kita untuk export biar bisa didengar di media lain sebelum kita bisa export jadi kita harus tempatkan ini yang putih kita tarik jadi yang kiri ini adalah penanda awal dari lagu dan yang paling kanan itu adalah penanda dimana lagu itu berakhir jadi seperti dilihat data ini dari bar 1 sampai bar 7 artinya dari kiri ini mulai di bar 7 ini berhenti setelah itu untuk export kita pilih file tapi sebelum pilih file ingat dimatikan dulu tombol record dan monitor lalu kita cari file export audio mixdown kita beri nama langsung kita klik export audio yang ada di pojok bawah dia akan terexport untuk melihat hasilnya kita kembali drive D lalu project disana kita cari folder yang namanya project test di dalam folder itu nanti akan muncul folder yang namanya mixdown jadi disanalah hasil dari rekaman kita tadi yang sudah terexport nah untuk project ini kan sudah selesai otomatis kita harus simpan jadi untuk simpan datanya ini kita cari di file habis itu save kita beri namanya sesuai nama folder tadi atau nama yang lain agar mudah ditemukan lagi setelah itu enter atau bisa klik save setelah itu baru bisa kita close kalau misalnya kita mau buka kembali atau mau tambah lagi dan edit lagi kita bisa cari di recent file setelah itu kita bisa klik lalu akan muncul lagi project yang sama atau misalnya kalau kita mau buka di hari berikutnya mungkin recent file sudah tertumpuk kita bisa cari aja langsung di drive yang kita simpan project test sama ada nama project kita yang ada extensionnya jpr jadi kita klik kerja itu dua kali lalu kubisnya pasti akan muncul dan menampilkan project yang sesuai dengan nama dari project tersebut kira-kira tutorial kali ini seperti itu mungkin kalau ada yang kurang dimengerti bisa di komen ya nanti semoga saya bisa membantu di video berikutnya see you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati